Nah sekarang kita akan coba add user lain, jadi Mbak Alvin bisa share web ini ke teman-temannya sesuai dengan program mereka sendiri. Oke sekarang coba masuk ke dashboard, jadi kalau ada di sini, sudah ada di atasnya, bisa klik di yang sebelah kirinya, nah itu ada klik dashboard. Kita bisa masuk dashboard, nah karena di sini Mbak Alvin itu administrator, jadi semua menunya muncul, nah untuk nambah user klik di bagian users sebelah kiri, habis itu di sebelah kiri, di sidebarnya ada users, di sidebar. Bukan di atas, bukan di atas, di kiri, di sidebar, di mana Mas? Iya di kiri, di sidebar, itu ke kanan itu Mbak, terus di users, oke, add new. Oke, silahkan bisa dimasukkan username-nya, dia siapa, oke bisa ada dimasukkan dulu, nanti untuk yang lainnya step-nya sama ya. Username-nya gak usah pake add blablabla ya, itu yang buat email, kalau username-nya mungkin sama aja dengan email pyf, tapi gak pake add blablabla ya, biar gampang. Username-nya pake nama imam sendiri atau? Nama yang di email aja, kayak yang di username depannya email. Ya jadi kalau disitu berarti imam, tapi yang gabung aja, gabung aja. Soalnya itu kayak user, terus first name, first name ya seperti biasa, pake urus besar kecil. Bagaimana Mas? Pake urus besar kecil, kayak nama formal. Kalau yang untuk first name sama last name. Oke. Oke, website? Kalau website, kalau mau diisi kayak Instagram-nya dia atau apa, boleh. Kalau enggak, bisa pake https pyf.org.id. Biasanya sih kalau profesional itu pake link-in ya. Link-in. Kalau dia punya website sendiri. Nah setelah https ada titik duanya ya. Jadi https titik dua. Slash-slash. Oke, wait. Dia punya gambar enggak? Punya fotonya dia enggak di sini? Enggak ada. Kalau enggak punya foto, biar nanti dia setelah login, dia ganti sendiri. Sama kayak tadi Mbak Alvin bisa enggak di sendiri. Nah sekarang ke role dulu. Role-nya mungkin kalau untuk Mas Imam, bisa administrator kali ya. Coba diganti role-nya. Jadi aku coba jelasin dikit role itu apa aja. Coba dibuka lagi role-nya. Nah jadi kalau buat subscriber itu adalah orang umum. Orang umum itu basically dia cuma bisa comment, dia cuma bisa baca. Jadi mungkin peserta itu sebanyak kan kalau dia mau apa-apa di sini itu subscriber. Terus kontributor. Kontributor itu kalau misalnya mau ada penulis lepas. Yang basically penulis lepas itu dia bisa bikin post or something. Tapi harus ada approval. Jadi dia contribute something tapi habis itu nanti perlu ada editor yang mengebruk sebelum publis. Kalau author dia bisa publish something dan dia bisa ngedit juga tapi dia hanya bisa publish dan ngedit atas nama dia sendiri. Nah tapi kalau editor dia bisa publish, dia bisa ngedit artikel punya siapapun. Jadi kayak Pak Afin sebagai editor posting hanya orang lain pun bisa diedit. Nah kalau administrator semua yang bisa dilakukan oleh editor plus dia bisa ngedit kayak tema, nginstall plugin, ngedit tim dan kawan-kawan itu administrator juga bisa lakukan. Oke lanjut dan kalau udah kita ke bawah terus klik add new user. Nanti dia akan bisa login masing namanya. Oke so that's it cara menambah user. Nah yang nextnya ini waktunya tinggal 10 menit ya. Jadi ini gak disesu juga gak apa-apa. Punyanya imam. Nah ada dua cara untuk bikin tampilan layout yang halaman depannya. Coba balik lagi ke halaman pyf yang di front endnya. Coba dilihat. Oke di refresh aja. Nah sekarang tampilnya jadi gini nih. Jadi intinya halaman depannya adalah header, habis itu post, habis itu footer sederhana. Kayak gitu ya. Nah ada dua cara. Coba masuk ke dashboard lagi. Untuk mengubah the general layout ya. The website itu bisa masuk ke appearance, habis itu starter templates. Terus starter templates. Jadi disini timnya aku pilihin cadence yang paling fleksibel. Masuk ke starter templates. Sebelah kiri. Mana mis? Sebelah kiri di sidebarnya. Nah sidebarnya di sebelah kiri lagi. Nah sebelah kiri itu kan ada appearance, habis itu di sub-nya ada cadence, sub-nya lagi starter templates. Kok gak bisa ada sub-nya? Oh gak, gak. Maksudnya udah tampil sekarang. Sub-nya udah tampil di bawahnya appearance itu. Oh iya sih. Nah itu kan ada teams, ada blah-blah-blah terus-terus sampai ke cadence, habis itu sampai ke starter templates. Oke. Nah jadi starter templates ini adalah book, apa ya, yang namanya udah template gitu ya. Tapi tetap bisa diubah-ubah sendiri. Jadi cadence ini tim yang baru banget, sangat-sangat modern banget. Jadi pilihan starter template-nya masih sedikit gitu ya. Nah tapi ini pilihan pertama. Pilihan keduanya adalah gak usah pakai starter template karena apapun yang dibikin disini tuh nanti akan tetap akan di-edit lagi. Dan ada sebagian orang yang justru pada starter template malah dia jadi bingung. Karena kok udah terlalu banyak gitu ya. Akhirnya jadinya adalah tetap aja dikosongin, dihapus-hapusin lagi, habis itu dibikin lagi. Nah jadi pilihan pertama adalah pakai starter template-nya terus di-edit. Pilihan kedua adalah yaudah yang langsung di-edit headernya selamacem. Nah aku nanya, kalau Alvin kira-kira lebih prefer opsi yang mana? Ini bisa di-klik ya masing-masingnya untuk di-preview. Dicoba satu-satu mungkin mas ya. Oke. Tapi basically yang manapun no problem ya. Yang manapun no problem. Oke. Oke, so do you like this style? Import? Atau bukan? Iya. Kalau mau bisa dipilih warnanya. Kalau kamu punya warna sendiri. Kalau enggak ya. Kalau mau dipilih dulu sebelum import. Kan tadi ada opsinya. Nah itu ada, di bawahnya masih ada opsi yang lainnya. Bisa dicoba nanti. Harusnya previewnya langsung tampil. Nah efeknya jadi kayak gitu. Oh ini deh. Oke. Itu bawahnya masih ada opsi lagi ya kalau di-scroll. Kalau enggak ya. Oke. Nanti aku coba. Ya. Nanti bisa diganti lagi kok. Nanti bisa diganti lagi. Ini untuk video yang kemarin-kemarin bisa dilihat gimana mas? Ada. Di channel Youtube aku. Nanti aku share lagi. Udah ada kok. Bahkan udah ada yang komen kemarin. Ada yang penasaran. Oh gimana caranya dapetin giswit gitu ya gratis. Banyak yang belum tahu ternyata. Kayaknya bukan kayaknya. Emang banyak yang belum tahu. PF juga kayaknya belum tahu ya awalnya ya. Kalau giswit bisa. Iya. Mungkin kita bisa bantu share gitu mas. Iya. Buat bantu teman-teman lain. Ini kenapa ya. Oke. Yaudah. Kalau misalnya error. Mungkin nanti kita diagnosis next time. Tapi langsung move on aja dulu. Jadi coba masuk lagi ke halaman front end tadi. Udah 5 menit lagi harus selesai ya. Oke coba ini di refresh dulu. Pengen tahu apakah tadi terefek atau enggak sama sekali. Terjadinya malah setengah-setengah. Udah. Enggak ada ya. Udah di refresh. Oke. Jadi tadi yang efek. Coba klik customize. Oke. Jadi di sini semua perubahan menu yang efeknya adalah ke seluruh website itu ada di sini. Kayak gitu ya. Nah yang pertama kali aku pengen share adalah bagian header. Header dulu. Tapi nanti jawab. Ini kan ya. Yang ini. Sebelah di sidebar. Sebelah kiri. Oh ini. Ada header. Jadi basically nanti bisa di coba sendiri. Tapi ini aja yang paling utama. Jadi ada. Oke. Mulai dari logo aja dulu. Sebelah kiri ada logo. Oke. Nah. Oke. Silahkan pilih logo Anda. Pasti ada kan di laptopnya. Oke. Nah ini kayaknya tadi importnya setengah jalan ya. Ada yang masuk gambar-gambarnya tapi masih ada yang error. Gak tahu mungkin masih ada bug dengan proses itunya. Startup template-nya. Jujur memang masih baru banget sih. Si tim ini yang lagi dipakai. Tapi dia keren banget fiturnya fleksibel. Jadi itu dipakai. Oke. Oke udah. Boleh diisi. Cepat aja gak apa-apa. Loh. Nah kok ilang mas. Kayaknya aku klik di luar deh tadi. Coba di select logo lagi. Soalnya filenya pasti udah upload. Select logo lagi yang tadi. Nah. Oke. Di situ bisa di select. Ini gak usah ya mas ya? Jangan. Tuh. Kalau di exclude maka gambarnya gak masuk di SEO. Atau gak masuk di Google. Oke. Nah. Ini biasanya logonya bisa di crop kalau gak sesuai. Jadi sebenarnya pengennya itu logonya itu adalah sarannya adalah landscape. Tapi kalau misalnya pun gak ada. Yaudah. Untuk sementara skip cropping aja dulu. Sudah. Oke. Nah. Kalau udah bisa klik publish. Oh sama site identity kali ya. Di bawah aja deh. Bawa lagi yang bagian site title. Nah. Di situ ada pyf.org.id kan. Mungkin site title sama tagline-nya bisa digambi sekalian. Ini biar cepat. Yang bis ini. Site title-nya ini apa mas? Pasuran youth forum jadinya ya. Pasuran youth forum. Besar kecil aja. Biar sesuai nama formal. Sama tagline. Oh iya sama icon. Sama icon kalian deh. Set icon. Ya. Icon-nya juga dipilih. Bisa pilih file yang tadi juga. Oke. Select set icon. Yang di bawah aja. Nah itu. Habis itu klik yang tadi. Bisa pakai yang sama. Oke. Habis itu select. Itu. Nah kalau di sini kebetulan udah square. Kalau icon butuhnya square. Bisa di select. Atau di klik. Select-nya ini? Iya. Group image aja. Group image. Jadi default-nya semuanya kalau udah benar square. Oke. Oke. Nah itu yang di sebelah kanan sebenarnya bisa coba agak di scroll ke atas. Biar kelihatan preview. Jadi pada saat tadi kita. Yang di main-nya. Yang di main page-nya. Coba di scroll ke atas. Yang di main page-nya. Halaman utamanya. Bukan maksudnya di halaman utama. Preview-nya. Preview-nya yang di sebelah kanan. Di mana mas. Nah ya itu ya itu. Itu coba di scroll ke atas. Oh. Dia udah. Nah dia kan sebenarnya udah tampil di situ. Oke. Coba di yang sebelah kiri sidebar itu kan ada customizing site identity. Nah sebelah kirinya itu ada tanda. Agak panah kirinya itu. Coba kita balik. Customizing. Ini. Nah sebelah kirinya kan. Nah klik aja itu. Jadi si logonya. Oke. Sekarang masuk lagi ke header. Masuk lagi ke header. Oke. Klik logo. Oke. Nah coba agak scroll ke bawah. Nah itu kan ada logo Max Width tuh. Itu kan kayaknya logonya kegedean ya. Coba agak di scroll mungkin. Biar. Mungkin. Ini. Di tutorial. Iya. Atau enggak. Iya. Bisa dikecilin. Biar ya akurannya pas. Sama mungkin di bawahnya itu kan ada logo layout. Itu bisa diganti mungkin logo title atau logo title tagline. Yang pilihannya itu. Dan itu preferensi kamu aja. Maunya yang mana. Kalau logonya. Kalau logonya. Oke. Oke. Kalau logonya kayak gitu mendingan sama tagline-nya sekalian. Gitu deh. Ukurannya. Gitu deh. Gitu deh. Gitu deh. Ukurannya baik lagi. Di atas. Di atas. Oke. Oke. Udah published. Sip. Habis itu bisa untuk kembali ke halaman biasanya bisa klik tombol yang X itu. Yang sebelah kirinya published. Nah jadi dia akan keluar dari tadi kan mode customize tuh. Nah akhirnya kembali ke mode biasa. Udah deh. Ya minimal sudah ada muncul logonya. Terus kalau kamu perhatiin di tabnya. Di tab dari Chrome browsernya. Itu kan tabnya juga. Gitu. 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 Yang di tab. Di tab browsernya. Di browser Chrome-nya. Oh iya. Nah yang di pojokan itu. Cuman kalau saran dari aku sih. Mendingan yang kayak logo buat tab browser itu pakai si. Apa sih itu gambar. Yang panjang. Obornya ya. Enggak. Yang logo yang buat di side icon. Yang di tab. Itu cuman isi dari. Kan logonya ada bingkainya. Habis itu di dalamnya baru ada si. Itu obor ya. Iya. Nah mendingan buat side icon itu. Obornya doang aja gitu. Atau ya PYF ada. Ada risanya. Tapi tanpa bingkainya. Karena dia kan kecil banget tuh. Iya. Tanpa lingkarannya. Tanpa hitam-hitamnya gitu. Karena itu kan kecil banget. Gak kelihatan kan dalamnya apa. Jadi mendingan langsung. Oke. Isinya. Misalnya kalau sekarang. Itu kelihatannya cuman lingkaran hitam doang. Iya gak? Dan yaudah. That's it. Kamu akan habis ini. Ada acara lagi. Tapi sejauh ini ada pertanyaan gak so far. Nanti bisa dicoba-coba selesai sih. Menu di customize tadi kan ada banyak tuh. Itu bisa di share ke tim kamu. Yang kalau ada yang memang ngurusin mutek-mutek bagian tampilan. Layout. Bisa dikasih. Itu siapa mas? Imam atau foto kamu? Imam mas. Oh iya. Ya berarti nanti bisa diutek-utek sama mas Imam. Oke. So any questions so far? Mungkin nanti bisa kalau udah di publish. Bisa dikasih tahu ke kita sih mas. Biar nanti bisa kita ikut nge-share juga. Atau teman-teman juga ingin tahu. Oke. I will. Yang kemarin udah di publish juga sih. Nanti aku akan kirim linknya dulu yang kemarin. Nanti kalau yang ini udah di publish juga. Aku akan kirim juga. Oke. Oke. Ya silahkan ketuanya yang menutup acara. Terima kasih buat hari ini. Ini bakal langsung kita publish di bio-nya PYF. Setidaknya sudah ada isinya dan bisa di klik. Kami berharap ini bisa jadi batu loncatan yang besar juga. Amin. Buat kami dan teman-teman. Ketemu lagi ya mas ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.